Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial lagi kali ini akan membuat sel positif aki ya teman-teman bahannya adalah ini serbuk PP02 untuk tutorialnya sudah saya bikinkan kemarin bisa ditonton ya untuk campurannya saya disini menggunakan air mineral ya teman-teman air mineral yang buat langsung diminum itu yang beli ini ini adalah ini isinya adalah air mineral ya Oke lanjut kita akan buat adonan dulu ya teman-teman saya taruh dulu nih kameranya kita tuangkan airnya secukupnya saja ya sedikit-sedikit dulu biar tidak terlalu cair kalau terlalu lembek nantikan kurang melekat ya sambil kita aduk usahakan merata ya teman-teman seperti yang aduk semen itu rata apabila terlalu encer nanti bisa kita tambahin lagi serbuknya untuk gridnya kemarin juga udah saya bikinin cara mencari gridnya kita ambil dari plat positif klub negatif maksud saya kita rontok tim ini terlalu lembek ya teman-teman kita tambahkan lagi serbuknya dan kita aduk lagi supaya merata kurang padat ini kayaknya kita tambahin lagi kita aduk lagi supaya rapat walaupun cuman campurannya cuman air biasa ini bisa lengket teman-teman ya karena nanti masih ada proses untuk penatangan sel supaya jadi mengkristal nanti insya Allah akan saya bikinkan tutorialnya sepertinya udah cukup teman-teman ya oke lanjut kita akan tempelkan tempelkan ke gridnya untuk alasnya saya pakai plastik ya supaya licin supaya tidak mudah rontok saat diangkat nanti untuk teman-teman enggak harus sama ya untuk peralatannya bisa inovasi sendiri pakai alat yang lain kalau saya ini seadanya aja oke lanjut kita kita gulung supaya padat ya nah ini adalah hasilnya teman-teman lumayan tinggal dijemur nanti kita ulangi lagi ya prosesnya ya seperti tadi dikit-dikit dulu terus kita gulung baru kita bersihin samping pinggir-pinggirnya mungkin akan saya cepetin saja ya teman-teman untuk videonya biar gak terlalu lama terima kasih 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 ok oke teman-teman sudah selesai ini adalah hasilnya untuk proses selanjutnya adalah kita jemur di terik matahari ya supaya kering sempurna tidak terlalu panas juga oke teman-teman ini hasilnya lumayan walaupun gak terlalu rapi banget oke sekian dulu ya teman-teman untuk video kali ini untuk selanjutnya adalah dijemur ini dan untuk kedepan saya akan bikin tutorial selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh